Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kelompok 1 kelas 11 IFA S2 yang beranggotakan Ajib Absen 1, Aristia Absen 7, Atifa Absen 8, Ayumi Absen 9, Ida Absen 16, Novi Absen 26, Jiva Absen 33 Disini kami akan menjelaskan sejarah tentang Jan William Jensen Jan William Jensen adalah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang ke-37 Yang lahir di Nijmegen pada tanggal 12 Oktober 1762 Dan meninggal di Dempark pada tanggal 23 Mei 1838 Kari militernya dimulai pada usia 9 tahun ketika ia menjadi kadek di tentara Belanda Untuk melanggutkan masa pemerintahnya di India Belanda Pemerintah Republik Batak memanggil Jan William Jensen Jensen ini dikenal sebagai seorang ahli politik berkebangsaan Belanda Sebelum pemerintah di India Belanda Jensen menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan Yang sekarang menjadi daerah Afrika Selatan Di tahun 1802 sampai 1806 Pada tanggal 4 Agustus 1811 Sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Rafles Telah muncul di perairan sekitar Batavia Pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris Dikuasainya Batavia oleh Inggris Jensen melarikan diri dan bergabung dengan Legion Mangkunegara Karena Legion Mangkunegara terbentuk atas saran Daindeles Jensen berusaha menyingkir ke Semarang Bergabung dengan Legion Mangkunegara Dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta Namun pasukan Inggris lebih kuat Sehingga berhasil memukul mundur Jensen beserta pasukannya Jensen kemudian mundur ke Salatiga Dan akhirnya menyerah di Tuntang Penyerahan Jensen secara resmi ke pihak Inggris Ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang Pada tanggal 18 September 1811 Isi Kapitulasi Tuntang adalah 1. Pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris Di Kalkuta, India 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris 3. Orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris 4. Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris Dia mengundurkan diri dari jabatannya di Angkatan Darat Perancis Pada 9 April 1814 Karir Pasca Napoleon Jensen terlibat dengan kerajaan Belanda Yang baru lahir sebagai Komisaris Jenderal Perang Sementara Dan dia mengundurkan diri dari tugas aktif pada 22 Mei 1815 Dia meninggal sebagai veteran yang sangat dihiasi di Den Haab Pada 23 Mei 1838 Pada usia 75 tahun Teman-teman, itulah sedikit penjelasan tentang John William Jensen dari kelompok kami Semoga dapat menambah wawasan kamu ya Dan jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon untuk diberikan Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!